Ya di Panja Tebing kemarin benar-benar euforianya besar banget ya, karena medali mas pertama dan juga benar-benar dinantikan juga. Karena ya kita sama-sama tau lah sebelumnya juga, satu perunggu dari Grego itu bukan hanya mungkin pengurus NOSI, tim CDM, Kemenpora atau Menpora sendiri. Tapi kita juga media disini atau juga yang hadir, penonton, supporter juga ketar-ketir gitu. Karena cuma, aduh satu medali perunggu doang nih gitu. Sedangkan kita tau kan mungkin banyak yang lainnya juga berharap kalau bisa nambah lagi, atau mungkin cabang-cabang lari khususnya bulu tangkis lah. Kayak andal-andal kita bisa berlangkah jauh, tapi akhirnya enggak dan itu terbayar oleh Fredrik. Soalnya juga sebelumnya, di hari sebelumnya kan desak sama Bila itu gagal tuh. Dan itu juga lagi tuh ketar-ketir juga kan, jadi bikin dek-dekan juga di samping pertandingannya. Tapi juga harapannya tinggi banget. Dan akhirnya ketika Fredrik menang lawan Wupeng kemarin benar-benar pecah. Dan udah enggak ngeliat apa lagi ya. Maksudnya skor catatan waktu udah enggak dilihat. Tapi yang dilihat hijau dan langsung menang. Nah itu udah benar-benar pecah banget. Sampai pelatihnya Indra Basir juga nangis. Terus saya juga kebetulan ada di tribun sama Ketum NOSI, Bang Okto. Terus juga ada Menpora juga, ada Bu Titi Soeharto sama Ketumnya FPT itu. Bu Yeni Wahid ini juga merasa euforianya benar-benar berasa banget gitu. Sampai ya pada nangis lah. Nangisnya nangis haru gitu. Yang benar-benar pecah. Bukannya gimana ya? Maksudnya emang rasanya udah benar-benar penantian gitu kan.